Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan longsor di badan jalan RT4 Gambah, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murungpudak. Hampir separuh badan jalan amblas akibat longsor tersebut, sehingga pengendara dihimbau untuk berhati-hati, karena masih ada potensi longsor susulan. Beginilah kondisi jalan RT4 Gambah, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murungpudak yang terpantau pada 13 Mei 2022. Jalan yang berada di sisi sungai Tabalong ini hampir separuh amblas akibat longsor yang terjadi beberapa hari lalu. Pihak Kecamatan Murungpudak sendiri sudah melakukan koordinasi ke pihak Dinas POPR Tabalong. Kecamatan Murungpudak Rahmatullah Putra Perdana menjelaskan, Dinas POPR berencana melakukan perbaikan dianggaran perubahan tahun ini, namun konsep perbaikan sendiri masih belum diputuskan. Saat ini jalan masih bisa dilintasi kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda 4 terpaksa harus bergantian jika ingin melintas. Masyarakat pun diminta berhati-hati, karena potensi longsor susulan masih mungkin terjadi. Untuk sementara ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati melewati jalan itu, karena ada kemungkinan untuk longsor ini bisa bertambah juga. Apalagi setelah jembatan itu kan sekarang saat ini cuma muat satu buah mobil saja lagi, jadi mungkin bisa lebih berhati-hati melewati jembatan itu, apalagi pada saat mungkin setelah hujan atau saat hujan lewat, karena tidak mungkin akan bertambah itu. Longsor ini sudah terjadi sejak 4 hari lalu, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Hingga saat ini pihak kecamatan bersama BPBD sudah memasang garis polisi, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati saat melintas. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.